Jadi kan kita juga harus ber... Imajinasi Imajinasi Bacok Bacok Tau mulu loh, tau makan Maunya apa? Portofolionya mas Ade nih Rosa Linda, Jim Tonic Neo Power Ranger, Woody Wood Packer Intro Nah Di 2013 ada Yang mengajak untuk Membuat RBT Jaman lu ada gak RBT? Ngerti gak? Ngerti Kalau band-band musik itu Penghasilan lumayan kan? Aktif kan? Nah ketika ringback tune lagi nyestruk Banyak komplain dari Para pengguna provider Gita disitu malah Bikin mas Enggak Ntar lagi Enggak udah bikin Saya bikin 1 item Apaan aja? Misalkan Hai angkat dong teleponnya Gitu kan? Ada lagi Hai Selamat ulang tahun ya Aduh Kok kamu tidak pernah menelpon ku lagi? Nah itu itu item ada 40 tuh Macem-macemnya Laku tuh? Enggak Kalau gue ceritain lo kaget loh beneran Beneran tapi laku Anjir Nah selama bulan awal enggak kan Itu kan per 2 bulan Per 2 bulan 2 bulan itu dapat Penghasilan gede tuh ya disitu Enggak gede Banyak Kalau gede kita gak bisa ngantongin Iya ianya Banyak ya Kalau bisa di Minang Nomina saat itu Tahun 2014-2015 Untuk tahap-tahap awal 3 juta udah lumayan dong Iya 3 juta udah lumayan Tiba-tiba Cerung Bulan keempat Bulan kelima Buang 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 Udah Wah Salah satu emang cita-cita saya adalah Pengen ya wajar lah sebagai umat beragama Kenapa? Saat itu bisa dipakai buat umroh Alhamdulillah Dari nama emak gue Alhamdulillah dari hasil dubbing Maksudnya dari suara ya Kalau untuk gue berangkat sendiri Itu dari situ Emak gue dibantuin Nama saudara-saudara gue Oke Dalam posisi nanya separohnya itu Ya ada lah dari ular Ya kan Tapi ya Tapi ya Ya itu Saat itu Saat itu aja dolar lagi naik loh 2015 Iya Di 12 ribuan Kita itu Biaya umroh saat itu 26 Hmm 26 Yang 26 Lumayan 50 jutaan bro Anjir Gada-gada Airbit Airbit Iya ini nih Terima kasih Nah Allah itu kasih Ke Berkah 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 Relasi rejeki Waduh udah kayak acara Curhat dong ma Curhat dong ma Curhat dong ma Ya dong cu Ajarah pagi di Indonesia Betul pernah megang Curhat dong ma Abdel Abdel Akhirnya dari Spongebob ya Dari Spongebob Berarti Mas kalau bisa dibilang dari karir lo Yang paling Apa namanya Menghasilkan Uang banyak waktu itu ya Spongebob ini Karena Spongebob ini ya Bisa dibilang gitu Apa enggak Apa yang lain Kalau penghasilan yang lumayan sih sebenarnya Dari Spongebob ini Standar untuk dari Pengisi suaranya standar aja Biasa-biasa aja ya Dalam artian Di Indonesia Penghargaan untuk para pengisi suara Belum Belum Sebagus di luar negeri Dulu Sekarang mungkin Sekarang Tergantung Dia ngisinya Dimana Karakternya apa gitu Dan Sehari itu Dia bisa ngerjakan berapa episode Karena itu yang membuat itu Jadi Bicaranya kuantitas Oh Kuantitas Jadi Misalkan sehari Ngerjain ada Tiga episode Di satu studio Hitungannya kan kali tiga Di tempat lain Kan bisa tempat lain Nah itu yang Akhirnya terlihat Lumayan Oh Tapi kalau secara Rincian detail Per episode nya Kecil ya Masih Masih belum Tapi beda dengan Vio iklan Itu Dari dulu emang udah Udah dihargai Kalau Vio iklan ya Itu udah dihargai Lu pernah ngisi nggak Vio iklan Iklan dulu pernah Iklan apa mas? Waduh kalau gue ceritain Ntar lu tambah nangis lagi Kenapa? Gue kalau ditelepon sama temen gue Tuh Semamu Orang iklan Oh setahal ini bisa nggak bang adek? Iya Gue tau Ada tau duluan Gue disuruh ngisi yang suara aneh-aneh Apa? Suara Ini pengamen banci Iya Pengamen banci gimana? Nyanyi Ceritanya kan kita audio tuh Yang pengamen Waktu itu iklan untuk asuransi Permisium Aku tak mau Walau Aku dimadu Banci kayak cerit gitu Lampu merah itu kan Jadi kan kita juga harus ber Imajinasi 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 Bacot 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 ini ya Ini tuh siapa sih yang bikin meme ini Ini meme nih Au Au Waktu ini pernah DM gue Aduh namanya siapa ya Instagramable juga Selebgram 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 Itu suara lu apa bukan? Bacot ini Bukan Bukan ya? Bukan Dia yang bikin Aduh 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 Itu Tapi Akhirnya Jangan khawatir Asuransi ini Menanggung segala jenis Ya Kayak itu tadi kan Meng-cover Suara lu juga gak? Bukan Agak Lo dibansi itu Nah Pernah juga ngisi suara Untuk mie instan Tapi suara Sunda Ngomong Sunda Eh nek mereka mana Gitu kan Alhamdulillah Tapi lupa padahal Itu bisa jadi portfolio gue Iya Emangnya kita ceritain Iya gak Ntar kan buat para Kalau ada yang nonton? Iya tapi kan Oh dia bisa ini ini Iya tapi kan buat nonton Harusnya tuh gue dulunya ngumpulin Iya sih Orang film-film yang udah gue ceritain Eh yang udah gue isi aja gue agar tau Oh iya loh Tapi ada namanya Christian Massari itu dulu Para fansnya dubbing Dia sampe rajin loh Membuat Ehm Afal dia Kayak temen saya ada namanya si Chomby Yang si Kenshin Himura itu Ehm Samurai X Iya Dia hafal si Chomby ngisi apa-apa Jadi ada Ah Graduation day Nah ini dia nih Wah kita bongkar-bongkar Arsip 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 VO Ya gak kacamata Ya ilah Nah ini beberapa Yang dia-dia ini Dia-dia ini Dia-dia rangkum Oh Nah ini gue pernah ngisi Popolo Krois Dulu film Beast War G.I. Joe G.I. Joe Karate Kid Nih Oh ini nih Portofolionya Mas Ade nih Hmm Rosa Linda Jim Tonic Neo Power Ranger Woody Wood Packer Oh enggak Woody Wood Packer hanya ambil doang Gila seluruh sih Hmm Spawn Boss Squarepants Oke Pastilah Ini memang Cabelita Ramona Batman of Future Looney Toons Looney Toons Lo jadi siapa ya mas? Looney Toons gue Tapi Aduh banyak nih orangnya Dan yang satu lagi Gila banyak banget Yang satu ini Betty Toons nih nih Gue nih di epitain Dulu kan ada Betty Lafay Belong Betty Lafay Oh terus ada iklan Kartunnya Dan gue jadi Nicholasnya Asyik Itu peran utama Peran utama ya Tapi kartun Hahaha Gitu Samurai X Bakabon Bakabon Iya itu ya Bakabon lu jadi Polisinya Ngomongnya gimana ya Bakabon biasanya Yang lo inget deh Bakabon itu ada Ada Bukan gue jadi polisinya Eh Mau ngomong bakabon disini Iya kan suaranya kayak gitu kan Oh Kadang nyapu 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 Re 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 Gitu terus Gitu aja Oke Dari sekian banyak ini Yang paling challenging mas Kalo gue nanya Paling challenging Challenging Dan paling Ribet Itu pengisi suara siapa sih Itu Film-film di Itu Samurai X Itu butuh 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 ekstra Walaupun kartun Ekstranya Ekstranya Kan di pengen-pengen Jagoan semua Serius ya Serius Jagoan semua Udah gitu berantem Ya suaraku berubah Hahaha Udah serius Tiba-tiba suruh berantem Ntar cempreng lagi Hahaha Gitu Mas Selama ngisi Spongebob Lu ada maintenance suara gitu gak Mesti gini Mesti gitu Menjaga Biar konsisten dan stabil Ada gak Kalo suara sih Enggak ya Dalam artian Kita juga Paling menjaga lah Menghindari Bukan menjaga Menjaga pesannya ini banget gue Menghindari Ya kayak air air dingin Air dingin bang ini ya Enggak ini banget ya Soalnya takut Ketika lagi Ada Ada luka atau apa Dia kan Enggak kuat Enggak kuat Terus juga Sakit ya Tenggorokan itu Minum air putih aja Gitu Paling Paling gak enak Kalo lagi sariawan Iya sih Atau rada tenggorokan Sariawan Kalo paling gak enak lagi Di lidah Pengucapan Enggak jelas Gitu Gitu Pernah itu Sampai lagi sariawan Biasanya kan Karena kurang tidur Iya Justru kurang tidur Itu karena banyak Dubbing Banyak dubbing Kalo kurang tidur Gak bisa dubbing Jadi gimana coba Kita gak tidur Karena buat dubbing Tapi besoknya Sakit Tapi gak bisa dubbing Akhirnya gimana tuh Akhirnya malah jadi ilang Makanya Jangan maruk Iya kan Iya dong Jadi jaman itu Kita tuh dubbing itu Dari studio ke studio Itu kadang malem Kadang nginep di studio Iya sih Seguknya tuh ya Perjuangan Iya iya Kita sampai Tengah malem Pas lagi tidur enak Bangun 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 Ngapain Scene berapa Scene gini Suaranya berubah Baru bangun Nah iya Gitu Itu ya Jadi kendala-kendala yang dialami oleh Voice over atau dubber Seperti itu ya guys Ya guys Hai guys Eh gue boleh ngomong guys ya Boleh anak muda dong Hai guys Pake suara spongebob dong Hai guys Jadi gitu ya Jadi begitu teman Teman Kau tidak punya otak na Kalo ngomongin karakter suara nih Ya mas Setiap orang karakternya beda-beda Ini pertanyaan gue sama sih Sama si Bimo juga Nah gimana cara orang tau Kayak Eh kayaknya gue bisa nih jadi seorang dubber Bisa nih jadi seorang voice over Nah itu banyak pasti Dari penonton kita nih yang pengen tau Kayak Kayaknya gue bisa Sekarang banyak platform untuk latihan ya Platform yang di Iya kan dunia digital itu banyak banget Banyak banget ya Coba aja Kayak Mas Bimo juga kan sering memberikan Challenge-challenge Challenge ya Itu Lela-lela itu kan Hmm Dia lagi berlatih dan Eh Atau Kak Tissa Kak Tissa itu yang Mengawal Lela Jadi bisa itu Yang mengajari Si Tissa Julianti Oke Mas Kak Tissa saya sebut mulu namanya Asik Gapapa dong Kan Tissa daripada tisu Hahaha Tissa aja lo Iya bisa dong Hah Ngomongin masalah pertemanan nih mas Seberapa deket sih lo Itu sama personil Ebity Personil Personil Spongebob yang lain Kayak Mas Dada Eh apa Dada Tuan Kreb Tuan Kreb Terus ya Patrick Tetangga Terus sama si Apa namanya Squidward Hmm Alhamdulillah Dengan Kang Dada Komunikasi Kadang-kadang kalau Kang Dada Ada apa-apa Dia akan nanya di grup Kita punya grup ya Yang disini berempat Oh iya Literally berempat ya Mas Jumali Kadang-kadang kita juga Kadang-kadang gue juga Eh Nanya-nanya sama Mas Darmawan Tentang Ber-Youtube-an Oke Mas Darmawan kan yang duluan Dulu ke Youtube Iya bener Iya konsultasi gimana baiknya gitu Tapi memang yang mengakrapkan kalian ya Spongebob Film Spongebob ini ya Waktu itu ya Sebelumnya Sebelumnya gak kenal dong Sebelumnya saya sama Mas Jumali gak pernah satu studio Iya Amat Mas Darmawan gak pernah satu studio Amanya sama Kang Dadang aja Hmm Tapi akhirnya kita ketemunya di Spongebob itu Walaupun Dabingi gak pernah barengan juga Gak pernah bareng ya Gak pernah Oh jadi dia dateng Yang dateng Kita pulang Yang lain baru dateng Kertemunya juga jarang ya Gua gak ketau Nung gak pengen nanya gua Par de dang Main dong Pada dang Pada dang Iya emang Ya tuan krep Tuan krep Hei uang lebih manis daripada madu Hello ada karen Uang lebih manis daripada madu Hei hei Tips and trik Iya jadi pengisi suara atau daber Ada gak tips and trick Tipsnya itu lo harus yakin ya jadi dapet tuh yakin itu nggak usah nggak usah minder triknya triknya pelajari semua pelajari semua karakter suara sampai menemukan karakter suara ucapan gila thank you lang kemarin juga kan pas lo kasih tau mau datang kesini gue juga lihat channelnya lo ternyata wow isinya orang-orang top semua ya mudah-mudahan yang tadi dibilang channel ini paling tidak memberikan edukasi dan manfaat dan nambah imun kalau gue gitu bilang nambah imun nambah imun ya bener kan tiga kalau gue bilang 4M apa aja mencuci tangan memakai pakai masker pakai masker menjaga jarak menjaga jarak empat satu lagi menyanyi mo mo lo belum tahu kan menyanyi mo mo apa tuh kasih tau dong gua masukin kemarin nggak ada nonton udah nggak usah deh gini mo 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 itu lagu gue bikin kenapa harus ada matahari terbenam di hari yang sempurna ini lagi kan next amin amin karena kangen sih suaranya mas ade kalau gue karena gue karena gue emang dengerinnya pas versinya mas ade oke ya siap ya semoga kita udah akan bisa berkumpul juga sama yang lain boleh pantun nggak gue boleh dong aurak kasih nyara kucing cakep terima kasih udah watching aku siap aku siap oke sampai jumpa di video lang review episode berikutnya jangan lupa di like komen dan di subscribe channel kita follow instagram mas ade ade bibir kurniawan tuh youtube nya ade bibir kurniawan ya gue main tiktok juga tiktoknya juga oke sekian guys Sorry kalau ada salah-salah kata, sampai ketemu di lang-review episode berikutnya. Da-dah!